Assalamualaikum plan lover pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya dalam merawat Monstera Farigata nah memang pertama saya membeli ya Monstera ini jenisnya flag ya seperti ini flag nah bagaimana biar memperoleh Monstera-Monstera yang lainnya harus menjual ya jadi swipe ke temen atau kita rawat sampai dia besar kita potong lalu kita jual nah pengalaman saya memang pertama saya jualan itu setelah saya potong Monstera-nya karena rumahnya sempit banget ya dan harus Monstera-nya harus saya potong karena gak cukup ruangannya dan Alhamdulillahnya teman saya salah satu teman saya yang juga punya nursery itu mau menjual eh mau membeli Monstera yang saya potong nah dari situ saya mulai ketagihan jualan dong akhirnya saya membuka lapak di Instagram nanti saya tulis Instagramnya di bawah ya Instagramnya jesspline jangan lupa follow dan lihat-lihat koleksinya nah dari situ saya mulai berjualan dan akhirnya terkumpulah uang nah setelah terkumpulah uang karena pecinta tanaman sejati ya tertarik dengan motif-motif Monstera yang lainnya saya membeli Monstera yang motif lainnya dan Monstera kedua yang saya beli adalah Monstera Monstera Taiwan ini wow banget sih coraknya indah banget saya kepincutnya udah lama ini beli di 2019 awal nah pertama pengalaman saya beli Monstera itu secara online ya ini dia belinya dari Bogor dan untungnya emasnya amanah banget packingnya bagus lalu saya diberi ujung ya ujung dari Monstera Thai jadi tinggal nerusin aja dia tidak tengah-tengah ya jadi tidak nunggu tunas jadi nerusin nerusin pucukan yang ada di ujung nah pengalaman saya merawat Monstera Thai ini memang penuh perjuangan perjuangan menunggu ya kalau dia itu hidupnya itu survive sih karena batangnya itu tebal seperti Monstera King Monstera Ijo King terus di batangnya itu kayak ada gerigi jadi batangnya itu tebal tidak seperti Monstera pada umumnya yang batangnya itu agak agak apa ya agak 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 empuk gitu ya gak keras gitu nah kalau yang Thai ini kuat nah cuman dia butuh pengorbanan waktu menunggu dia lahiran daun baru waktu pertama saya beli itu dua daun dan ini sudah hampir dua tahun dia baru muncul dua daun gak tahu karena faktor apa kata teman-teman saya ya yang pecinta tanaman juga itu adalah faktor tempat tinggal tempat tinggal saya yang kurang cahaya matahari lalu media tanam saya yang tidak tepat dan dari situ saya mulai belajar apa namanya belajar meraci media tanam yang bagus lalu juga saya belajar memposisikan tanaman di tempat-tempat mana yang tepat terus mulai bisa mengganti kanopi transparan di teras dan Alhamdulillah dia sekarang sudah lebih subur dari yang sebelumnya memang kunci dari tanaman itu adalah cahaya matahari sebenarnya cahaya matahari itu bagus banget ya jadi memang bagus nih jemuran cuma tidak secara langsung ya jadi ada tutupnya atau transparan seperti itulah nah ini monstera yang salah satu monstera yang saya cintai ya saya cintai semuanya saya cintai sih nah lalu berikutnya tetap dong potong-potong dan jual-jual tanaman lagi dan terkumpul lah uang dan saya membeli monstera varigata lagi yang ini yang saya beli berikutnya adalah monstera dengan corak marble ini ada di vlog saya sebelumnya disitu saya cerita bagaimana cara merangsang akar angin dari monstera varigata itu dia lalu karena pengen corak yang lain ya karena ini bener-bener pecinta monstera sejati ya flek sudah punya montai sudah punya marble sudah punya pengen yang lebih putih lagi akhirnya saya beli dengan penuh perjuangan juga sih saya beli monstera white tiger ya ini kata-kata mas-mas bule itu macan putih ya persik mania dong saya banget ya persik mania ini tuh macan putih atau white tiger kenapa seperti itu karena coraknya itu cantik dong kayak macan putih ya kan white tiger nah coba lihat ini ini lebih lebih detailnya ya coraknya ya seperti ini nah karena ini tuh sering saya jemur ya biar dia itu lebih kuat bismillah seperti itu ya akhirnya dia itu yang saya beli dua daun akhirnya dia tumbuh satu daun lagi dan karena doanya dijabah ya doanya dikabulkan oleh Allah saya pengennya itu yang lebih dominan putih akhirnya saya diberi albo dong ini nih daun barunya kayaknya dia nanti bakalan albo deh albino nah itulah ya kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh pengen yang monsteranya lebih putih akhirnya saya diberi albino alhamdulillah cuman saya takut banget ini daun albino yang baru itu nanti sunburn atau gosong mungkin kalau teman-teman yang lain punya pengalaman merawat tanaman yang albino mungkin bisa sharing di komentar ya bagaimana nanti tips-tipsnya cuman kalau saya pengalaman saya sebelumnya karena rumahnya itu tidak masuk matahari itu lebih banyak gosong tetapi kalau sekarang sudah saya ganti dengan kanopi yang transparan dan banyak mataharinya atau banyak sinarnya karena udah transparan ya udah banyak sinar matahari yang masuk akhirnya tumbuhan itu lebih subur lalu tidak mudah gosong dan tanaman itu daunnya itu lebih kaku ya lebih tebal beda ya dengan tanaman yang memang dia kurang matahari itu sedikit daunnya itu sedikit lembek ya tidak sekaku ini tapi kalau tanaman itu cahayanya mataharinya cukup nanti tanamannya atau daunnya itu bisa lebih tebal dan lebih sehat nah tipsnya ya bagaimana monstera itu tidak busuk ya daunnya atau biasanya orang-orang bilangnya sunburn sunburn itu kalau menurut saya itu bisa sih karena terlalu terpapar matahari yang full lalu daunnya itu basah ya misalkan habis hujan atau habis disiram lalu kena matahari itu bisa sunburn cuman sunburn itu biasanya warnanya itu kuning lalu kayak gosong gitu gimana ya definisinya ya kuning gosong dan akhirnya kayak rempeye ya akhirnya tetapi ada yang namanya busuk juga ya daun busuk biasanya itu kurang matahari ya jadi tanaman itu spesial ya jadi tidak boleh terlalu matahari full juga tidak maksud fullnya itu matahari langsung kena ya tidak tidak melewati atau tidak ada penutup transparan seperti itu ya tidak boleh terlalu panas full matahari juga tidak boleh yang tidak kena matahari bisa busuk nah makanya harus pas nah satu lagi selain matahari ya tanaman itu juga butuh angin nah itu dia sama ya kasusnya rumah saya itu jarang ada angin ya makanya saya bela-belain pasang kipas angin di teras jadi yang dikepasin bukan orangnya tapi tanemannya nah itu dia dan pengalaman saya itu lebih mujarab banget jadi di tanaman itu jadi semakin subur terus jarang ada jamur jarang sunburn dan jarang gosong nah itu perlu diterapkan nah selanjutnya tanaman karena memang pecinta monstera ya teman-teman ya mungkin ada yang mau swab ya dengan saya ya swabnya juga monstera juga ya dan corak yang lainnya boleh banget nah saya beli marmorata karena harganya yang lumayan ya jadi saya belinya kemarin itu hanya satu daun pancing nih satu daun pancing nah di tetangga ya ini belinya ya di tetangga perumahan nah satu pancing sekarang udah ada tiga daun daun pertama kalau marmorata bedanya marmorata dengan yang variegata kalau marmorata itu coraknya kuning seperti ini ya coraknya kuning ya maaf-maaf seperti ini ah coba seperti ini coraknya kuning nah daun pertama Alhamdulillah kuning jadi dilewati garis marmorata garis variegata kuning ya daun kedua dapet hijau dong gak apa-apa yang penting dia tumbuh subur bukan begitu nah ini tapi dibaliknya ada marmoratanya juga ada corak kuningnya lalu yang daun ketiga yang sudah muncul dia sudah dominan ke kuning Alhamdulillah sudah marmorata ya real marmorata ya jadi daunnya kuning lalu sudah ada belah-belah daunnya nah pengalaman saya merawat marmorata kalau awal dia buka daun ya masih ngeluntung-ngeluntung gitu kan biasanya kita intip ya nah ini ini variegata apa enggak ya gitu kan nah biasanya awal-awal itu tidak muncul coraknya jadi tipis banget kayak warna hijau tapi jangan putus asa semakin dia tua ya semakin apa namanya semakin lama nanti dia akan muncul warna kuningnya dan lebih minor gitu jadi kalau marmorata awalnya itu kuning-kuningnya kalau masih keluntung-keluntung itu enggak kelihatan ada varigatanya cuman lama-lama dia akan terlihat varigatanya varigata kuningnya beda sama yang monstera varigata yang putih kalau putih itu dia masih ngeluntung-ngeluntung ya masih daun mau buka itu udah kelihatan varigatanya sudah terlihat nih udah kelihatan putihnya varigata tapi kalau marmorata tidak terlihat secepat itu ya jadi butuh kesabaran nah mungkin sekian ya dari saya semoga bermanfaat dan semoga tumbuhannya tumbuhan teman-teman semuanya diberi kesehatan diberi kesuburan tidak hanya tumbuhannya tetapi yang merawat tumbuhannya juga diberi kesehatan amin nah sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen ya teman-teman ya bagi yang mungkin suka tanaman atau yang mau bertanam boleh komen di bawah kita sharing-sharing tentang tanaman apapun itu ya terima kasih next selanjutnya saya akan membuat video-video yang lainnya dengan koleksi-koleksi tanaman saya yang lainnya tidak hanya varigata tetapi juga tanaman yang lainnya terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati